Halo guys, balik lagi di Youtube channel aku Estar Mutin Jadi setelah 2 tahun hampir gak buat konten tutorial karena sibuk banget ngurus konten masak-masak Jadi kali ini aku balik lagi buat kasih tau ke kalian bagaimana sih cara kita Mengembalikan foto, video, musik, rekaman, file-file atau data-data yang sudah terhapus di HP galeri kita Tapi disini kalian jangan skip tutorial ini supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak, ini kok gak bisa sih? Kak, ini kok gak bisa sih? Ini dan itu Nah itu karena kalian skip-skip tutorial ini dan kalian gak nonton sampai selesai Makanya kalian ketinggalan step by stepnya Oke disini langsung aja aku ke galeri buat buktiin ke kalian apakah ada foto video disana ya Jadi disini kalian bisa lihat ya untuk yang di KineMaster itu hanya ada 1 video Kalian bisa lihat dan untuk yang khusus-khusus video di galeri itu hanya ada 1 Untuk yang lainnya di Pixar itu hanya 2 ya Di Pixar hanya 2 dan di hasil downloadan kalian bisa lihat ya Cuma ada 31 ya, 31 dan juga khusus yang di Instagram hanya 1 dan ini Ya di Instagram ini cuma ada foto ini Dan untuk yang hasil di screenshot-an ini hanya ada 5 item atau 5 screenshot-an Kalau misalnya kalian nanya-nanya loh kak bagaimana cara kita mengembalikan yang sudah terhapus permanent Atau misalnya terhapus di cadangan atau tiba-tiba HP kita teresit itu bagaimana cara mengembalikannya Jadi disini gampang banget disini aku bakalan kasih tau ke kalian Tapi kalian jangan skip tutorial ini supaya kalian gak ketinggalan step by stepnya oke Jadi disini langsung aja aku keluar dari galeri Kemudian disini langkah berikutnya langsung aja kita ke Google Play Store Kita klik Google Play Store yang ada di HP kita Lagi-lagi disini kita ke Google Play Store karena aku selalu berusaha mencari kenangan-kenangan kita yang sudah terhapus Baik yang terbaru, terlama misalnya video yang durasi panjang itu aku selalu berusaha Makanya kalian jangan skip tutorial ini Jadi langsung aja kalian klik yang telusuri pencarian itu dan klik terhapus di cadangan foto dan video Itu harus kalian klik seperti itu ya supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak aku gak ketemu sih padahal aku sudah cari ini dan itu Nah itu karena kalian gak perhatikan step by stepnya Ini kan ada banyak-banyak aplikasi yang rekomendasiin buat kita download ya Tapi ada satu aplikasi yang sudah aku coba dan itu bener-bener rekomendasi Jadi ini kalian scroll aja ke bawah dan ada tulisan hasil lainnya kalian klik Dan kalian cari sampai dan kalian scroll sampai ke bawah Karena ini aplikasinya ada di paling di bawah ya Supaya nanti kalian gak nanya-nanya Kak gak ketemu aplikasinya kak ini dan itu Nah itu karena kalian skip-skip tutorial ini Ini dia ada satu aplikasi yang tulisannya pemulihan foto kembalikan foto ini dia Terus ini kan ada nih backgroundnya itu warna biru Terus ada kayak kartu memori dan ada kayak pencarian itu Itu harus kalian perhatiin baik-baik ya Tapi disini jangan kalian skip karena disini aku mau kasih tau bahwa Aplikasi ini tuh gak bisa mencari data-data kita Kalau misalnya kita gak izinkan di pengaturan di HP kita dulu Dia itu gak bisa nyari foto, video, durasi panjang, pendek, yang terbaru, terlama Kalau misalnya kita gak izinkan di pengaturan yang ada di HP kita Jadi kalau misalnya kalian habis download seperti ini Itu gak bisa langsung dibuka ya Jadi kalian langsung keluar aja dari Google Play Store ini Kemudian kalian ke pengaturan yang ada di HP kalian itu Ini kan ada tulisan nih Setelah kita masuk di pengaturan ada tulisan aplikasi dan notifikasi Kalian klik aja Lalu ini ada tulisan semua aplikasi kalian klik Lalu kalian cari aplikasi tadi yang sudah kalian download ya Kalian scroll aja ke bawah Biasanya dia paling di bawah Ini dia, foto recovery Jadi aku mau kasih tau bahwa aplikasi ini pada saat kita mau download di Google Play Store Itu tuh nama aplikasi dan background aplikasinya itu Atau gambar aplikasinya itu beda ya Beda saat kita sudah download Jadi pada saat kita download itu Backgroundnya atau gambar aplikasinya ini sama namanya beda ya Cuman kalian gak usah fokus pada perbedaan itu Yang penting kalian ikutin aja struktur pertama dari aku Terus ini kan ada tulisan izin kalian klik aja izin itu Terus ini ada tulisan penyimpanan kalian klik Ini ada 3 ya perhatikan baik-baik Ini ada 3 izin pengelolaan semua file izin aksesannya ke media dan jangan izinkan Kalau misalnya kalian klik yang izinkan aksesannya ke media ini berarti yang kembali nanti cuma foto sama video Tapi kalau misalnya kalian klik yang izinkan pengelolaan semua file ini Yang kembali itu semuanya data-data, musik, rekaman, foto, video itu semua kembali Asalkan kalian klik ya izinkan pengelolaan semua file ini seperti ini Setelah kalian izinkan kalian langsung keluar aja dari pengaturan yang ada di HP kalian ini Seperti ini kemudian kalian cari aplikasi yang sudah kalian download tadi Ini dia foto recovery Dan kita sudah masuk di menunya ya Ada tulisan foto recovery Kalian klik yang di bawah itu tulisannya continue Ini kita sudah masuk di menunya ya recover image Ada image, ada video, ada audio, ada dokumen Disini kita coba dulu khusus untuk yang audio Apakah ada musik rekaman disana Langsung aja ini ada tulisan deep scan Disini ternyata musiknya itu atau lagu-lagunya itu atau rekamannya cuma ada 2 ya Karena disini aku gak pernah download musik Karena aku selalu denger musik itu di spotify Keluar langsung kita ke dokumen Nah ini dia kita coba dulu yang di file 1 Ini dokumen 1 Oke ini ada 1 ya Kemudian kita klik yang dokumen 10 Nah ini dia ada surat permohonan kerja Terus CV Terus itu pengalaman kerja Work experience ini Sertifikat dan transcript nilai dan ijasa Ini tuh dokumen-dokumen yang sudah lama banget Pada saat aku ngelamar kerja Ternyata masih ada disini ya Dan langsung aja kita ke video Apakah disana ada video atau gak ada Video-video kita mulai sudah ada 100 lebih video ya Sebanyak 132 video Videonya mulai dari file 1, file 2, file 3 dan seterusnya Ini sudah lama banget aku hapus Tapi ternyata disini tuh masih ada Padahal tadi di galeri gak ada Kalian bisa lihat ya video-video ini tuh gak ada di galeri Tapi disini tuh ada Nih banyak banget nih Ini tuh rekaman aku ya Pada saat aku ngerekam Kalau buat konten itu Durasinya sekitar 9 menit Ini masih ada disini Nih kalian scroll aja ini Masih banyak padahal tadi itu gak ada di galeri Tapi balik lagi Kalau misalnya video kalian banyak yang kalian hapus Maka disini juga bakalan banyak video yang kalian temukan Tapi kalau misalnya sedikit yang kalian hapus Maka video-video disini juga bakal sedikit Dan ini durasi panjang dan durasi pendek Oke Dan langsung aja kita ke foto Sudah lebih dari 1000 Nih ada 1116 foto Nih ada dia banyak banget Mulai yang dari hasil screenshotan Terus itu di whatsapp Misalnya yang nanya-nanya Bisa gak sih kembali kak yang di whatsapp Di instagram Di facebook Yang sudah kita hapus Apakah bisa kembali Kemudian kita coba yang 387 Foto-foto aku yang sudah lama banget Aku hapus Ternyata masih ada disini ya Mulai dari temanku yang di negro ini Foto waktu sudah lama banget 2023-2022 ini masih ada ya Kalian perhatikan Padahal tadi di galeri itu Foto-foto ini gak ada ya Nih saya scroll Kalau bawah masih banyak banget ya Karena ini lagi loading nih Nih Banyak banget Padahal tadi di galeri itu Gak ada foto-foto ini Kalian perhatiin ya Nih Ya Kalau misalnya kalian penasaran Bagaimana cara kita Mengembalikan ke hp galeri kita Itu caranya gampang banget Kalian gak usah khawatir Jadi disini kalian cari aja Foto yang ingin kalian kasih kembali Misalnya aku mau coba Satu foto yang ingin aku kembalikan ya Ada dua foto yang ingin aku kasih kembali Ini sama yang foto aku yang ini Apakah nanti bisa kembali atau gak ada Langsung aja kalian klik Centang warna biru ini Kemudian ada tulisan di bawah restore Kalian langsung restore aja Itu secara otomatis bakal ke hp galeri kita ya Misalnya aku mau coba video yang sama ibu aku ini Nih yang sudah aku edit Aku centang aja ya Aku centang kemudian langsung aku restore Itu secara otomatis bakal ke galeri hp kita Nah kalau misalnya kalian gak percaya Langsung aja aku ke galeri aku Buat buktiin apakah sudah kembali atau enggak Jadi disini langsung aja aku klik yang di galeri Buat buktiin apakah sudah kembali Foto dan video yang sudah tadi aku restore ya Kalian perhatikan tadi kan yang di kinemaster itu Cuman ini Terus yang di video pribadi Cuman ini dan ini yang kalian bisa lihat ya Nih ya kan Ya Tapi pada saat aku sudah restore itu Ternyata kembali Ini dia Kadang tadi foto aku ini gak ada ya Tapi disini itu kembali di tutorial yang aku kasih tau Dan untuk videonya ya Videonya ini Yang sama ibu saya Nih Kalian bisa lihat ya Ini video sama ibu saya Yang sudah saya edit Terus yang satu lagi fotonya ini Fotonya yang tadi itu yang Sudah aku restore Kan ada dua tadi foto yang aku restore ya Ini satu Kemudian yang ini Padahal tadi di galeri itu gak ada ya Oke Jadi jangan lupa buat kalian Like share komen dan juga subscribe Youtube channel aku Dan sampai ketemu di video-video aku selanjutnya Oke Terima kasih Sampai jumpa